Intro Hanya bilik bambu tempat tinggal kita Tanpa hiasan, tanpa lukisan Beratap jerami, beralaskan tanah Namun semua ini punya kita Memang semua ini milik kita sendiri Hanya alang-alang Pagar rumah kita Tanpa hanya mir Tanpa melatih Hanya bunga batu 60menit.com Bandung Hari Bakti PU ke-74 tahun 2019 Pemerintah Kota Bandung merayakannya di Watlan Par Cisurpan Dihadiri oleh teman dan sektor 22 Citarim Harum Kolonel Infanteri Asep Rahman Taufik Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bandung Selasa 3 Desember 2019 Wakil Wali Kota Bandung Yana Muriana C.H.M. memberikan sambutan sekaligus membuka wajahkan park untuk masyarakat umum dalam udara Tengah berkembang kolaborasi membangun infrastruktur hijau di Wiatland Park Cisurpan, Kota Bandung Di awal pembukaan, Wakil Wali Ketal mengecapkan terima kasih kepada dan sektor 22 yang telah berkawal Orasi untuk membangun kota Bandung di semua tempat, utamanya pada penertiban, pembersihan dan edukasi kepada masyarakat kota Bandung tentang kebaikan sungai Wetland Park Cisirifan merupakan program pembangunan pemkot Bandung dalam upaya meminimalisir risiko banjir di wilayah Bandung Timur, khususnya Gede Badung Hal yang sama pula diungkapkan oleh Kepala DPU Kota Bandung, Insinyur Bibirus Wandi, NT, Kepada dan Sektor 22 Cikarun Harun Bahkan lebih menjabarkan pergerakan sahaja Sektor 22 di Kota Bandung yang banyak berkolaborasi dalam pembenahan sungai dan edukungan Di tempat yang sama dan Sektor 22 Cikarun Harun, mengatakan pada awal media, kolaborasi dengan tempat Bandung dalam pembangunan Wetland Park Yaitu menyumbang ratusan tanaman, ini satu langkah positif dari tempat Bandung sebagai upaya penyelamatan sungai dan mungkin yang telah dibuatkan kantung atau kandung air Kami mendukung sekali pada pembuatan Wetland Park Cisurpan, sebagai upaya penyelamatan bang air dengan membuat kandung atau kantung air Sehingga metu air akan terselamatkan terang dan sektor Harapan ke depan upaya ini akan meminimalisir terjadinya banjir di saat musim hujan Maka hal yang seperti ini perlu juga dibangunkan di tempat-tempat lainnya Maka keselamatan lingkungan akan lebih terjamin ucapnya Dan Sektor 22 pun berharap pendukungannya dalam kolaborasi ini terus berjalan dengan masif Pembuatan remperi di tiap permakan terus dibalakan Sehingga sapang air hujan akan bertambah banyak Sehingga tujuan meminimalisir bahaya banjir di kota Bandung yang sekitarnya akan tercapai Pembuatan Wetland Park Cisurpan merupakan contoh positif dalam upaya penyelamatan lingkungan Maka perlu adalah wetland park yang lainnya sehingga kantung air hujan yang meresap akan bertambah Banyak yang disebut dengan bangai ini akan meningkatkan keseimbangan baik pada agregat tanah maupun neerasi tanah Sehingga harapan antisipasi bahaya banjir di musim hujan dan antisipasi keteringan di musim kemarau akan tercapai Bahkan bisa mengembalikan normalisasi keseimbangan agregat tanah yang positif Kontributor 60menit.com, Sotina Kalian Dan alu gelap yang kuasa Semuanya ada di sini Rumah kita Terima kasih telah menonton